selamat pagi saya sedang sekali karena kita semua mau bertahan di tempat ini untuk mengetahui bagaimana kita mengerti sistem bagaimana nanti kita akan mulai mengembangkan bisnis ini jadi, kalau tadi kita tahu disini ada 6 macam penghasilan yang kita bisa dapatkan disini dari eceran kemudian dari bonus akusisi atau bonus sponsor kemudian komisi tim atau cycle disini kemudian bonus peringkat atau bonus matching kemudian bonus intensif akusisi pelanggan kemudian juga bonus keperimpinan tapi ini merupakan sebuah penjelasan yang overview yang singkat jadi kita harus tahu sebenarnya bagaimana kita akan meleverage mana yang harus kita optimalkan nah misalnya kalau kita sudah bertemu dengan seseorang prospek kemudian prospek mau bergabung pertanyaan paling awal bagaimana caranya ingin putihnya pertama yang kedua mau ditaruh di mana ya kiri atau kanan ya kan itu pertanyaan yang paling mendasar sebenarnya yang bapak ibu itu harus ketahui dulu ya kan kalau prospek masuk ya kan prospek ada prospek yang ingin masuk bergabung dengan tim kita kita akan taruh kiri atau kanan itu sebenarnya hak dari siapa hak dari sponsornya ya jadi sponsor itu berhak untuk menempatkan apakah prospek kita itu menjadi tim kiri atau tim kanan nah itu pertama kali nah kemudian nanti kita akan juga belajar dari ke enam jenis income ini mana yang sebenarnya yang harus kita itu optimalkan income yang paling optimal itu sebenarnya kita harus ada di mana jadi sebenarnya gak semuanya itu sama kayak gini beda karena ini kekuatannya beda-beda harus diketahui pertama kalau bapak ibu sudah menjadi member ya bapak ibu sudah menjadi member plug in kemudian bapak ibu itu ada prospek itu kita cuma dikasih kesempatan mengisi sebelah saya pakai bahasa inggris ya disini ya R itu right ya kanan artinya karena kalau bahasa indonesia K sama K gak ada bedanya gitu kiri sama kanan gak ada bedanya jadi kalau bahasa inggris R right sama left ini kanan ini kiri ya kan begitu itu bapak ibu bapak ibu pecah satu kiri kemudian kanan dimana ini adalah direct sponsor langsung dan ini direct sponsor langsung artinya apa ini generasi pertama ini generasi pertama generasi itu apa generasi pertama generasi pertama itu orang yang langsung kita rekrut jadi tim pertama kita generasi orang kenalan kita yang kita rekrut itu generasi pertama kalau orang itu merekrut lagi orang namanya generasi ke dua paham ya oke begitu kita ada di posisi ini ini adalah fundamental dimana bapak ibu semuanya berhak untuk mendapatkan bonus cycle ya jadi saya ingin memperkenalkan ini dimana kalau kita akan bermain team di bonus yang ke kalau tadi bonus yang ke dua eh bonus yang ke bonus yang ke tiga ya komisi 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 team itu kita harus meningkatkan mengetahui fondasi ini jadi simple satu orang mensponsori ditaruh di kiri satu orang mensponsori ditaruh di kanan begitu kiri kanan sudah masuk itu sudah berhak untuk mendapatkan cycle ya simple ya kemudian emangnya ini bisa apa aja paketnya kalau saya ngambil paket paket supreme ini harus harus memang harus supreme ini paket apa saja yang penting orang masuk kiri sama kanan ya simple ya gampang nah kemudian yang harus yang harus kita tekankan dulu waktu orang prospek kemudian join yang harus kita tekankan adalah selain dia tahu kiri kanan kita tahu kiri kanan kita harus tekankan pentingnya auto ship ini sangat penting sekali ya jadi tahu nempatin kiri dan kanan dan kita harus menekankan pentingnya auto ship nah pertanyaannya apa itu auto ship ya auto ship itu setiap bulan pada saat kita join pada saat tanggal join sistem akan memberi order atau menciptakan order bagi kita secara otomatis ordernya apa sesuai yang kita spesifikasikan atau sesuai yang kita berikan jadi nanti kita itu setiap bulan itu butuh membeli auto ship itu gunanya untuk apa fungsinya pertama fungsinya supaya account kita itu aktif jadi bisa gak aktif dong bisa kalau sampai apa kalau sampai pada hari bulan depan tanggal kita join kita saking sibuk-sibuknya sibuk-sibuk ngerekos sana ngerekos sana wah sibuknya lupa deh tanggal kita join kita gak taruh auto ship kelewatan kelewatan yang kita nanti tiba-tiba dampaknya apa account kita tiba-tiba inaktif tidak aktif loh kok bisa gak gini itu by system makanya saya mengajari sistem paling utama auto ship penting sekali selain account kita aktif kalau kita auto ship begitu account kita aktif itu mencegah poin kita flash oh bisa ya poinnya flash ya bisa ya bisa memang itu itu memang sistem jadi kalau sampai sampai misalnya ini oh udah waktu berjalan udah di training caranya ngerekos tanya ini caranya nempatin sana wah bagus deh caranya ngerekos taruh kiri poin kita naik semua sebelah kiri 20 ribu sebelah kanan wah udah banyak tiba-tiba nih kelupakan kita gak auto ship nih apply-nya tidak mendorong atau meng-encourage untuk auto ship lupa nih maunya gak apa-apa deh gue manual aja deh gue manual gue inget kok ya kalau inget sekali plus gimana mulai dari nol lagi kalau sampai ada misalnya 50 ribu poin sudah ditabung gimana itu ilang mulai dari nol lagi kalau sistem gimana waduh ini gimana nih ya nanti pak sir cuma bilang waduh ya gimana ya pak ya kan sudah diberitahu cara mainnya sudah diberitahu dari awal pentingnya auto ship jadi auto ship itu bapak ibu cukup membeli salah satu produk sebulan satu bisa reserve bisa serum karena reserve atau serum ini dia itu mempunyai CV-nya itu 60 CV jadi minimum satu atau ya oke itu pun sebenarnya untuk kebutuhan kita sebenarnya pertanyaannya lah kalau saya ngambil paket ambasador bulan depan saya mah harus beli lagi satu iya bener bapak ibu bener jadi itu memang setiap bulan itu kewajiban kita sedangkan paket apapun juga itu merupakan paket awal waktu kita bergabung ya bergabung dengan perusahaan ini kemudian ada ada keuntungannya ya nanti beberapa paket kita akan masuk ke kenapa harus ngambil ambasador nih nanti ada kenapa kok gak supreme gitu oke sampai disini satu akun kita update yang kedua poin kita gak di flush ya kan nanti cara auto ship nanti back office nanti pak Steve akan akan mengajar ini saya cuma memperkenalkan betapa pentingnya auto ship bagi kita sendiri ini impactnya buat apa ini impactnya bagi kita sendiri dan nanti di bonus yang ke lima ya di bonus yang kelima intensif akusisi pelanggan itu nanti ada generasi pertama itu nanti bonus matchingnya itu ada yang 25% ada yang 30% nanti saya saya terangkan tapi kita masih disini dulu oke nah ini yang paling awal dimana ini semua orang harus tahu dan harus memperkenalkan semua ke tim masing-masing gak ada exception gak ada kecuali kenapa kalau sampai gak tahu itu flash itu gak main-main ya kalau cuma masih sedikit itu gak apa-apa kalau sudah banyak kadang-kadang saya bilang wah nanti saya ingat kok saya manual saya manual saya mau shop manual sendiri udah diajar ini caranya ya kan disini auto ship pembelanjaan kayak gini itu bisa manual bisa auto ship tapi saya sangat merekomendasikan gak usah pakai manual-manualan auto ship semua jadi kita mengajarkan auto ship ya supaya apa gak pusing kita ya kan begitu sampai hilang tim kita hilang larinya kemana ke kita kita larinya kemana ke pastik lagi terus pasti bisa apa aduh sorry gak bisa apa-apa udah gak bisa apa-apa ya kan jadi kita langsung menekankan pentingnya auto ship kalau kita memang mau ber bisnis kalau cuma user ya kalau cuma pakai doang ya kita gak bisa bilang apa-apa ya tapi kalau mau serius bisnis auto ship itu adalah penting oke bonus bonus yang akan kita kejar yang akan saya saya tekankan disini adalah bonus yang menarik itu ada dua sebenarnya dari enam ini sebenarnya ada tiga ya tiga pertama disini bonus bonus cycle ya tadi waktu dijelaskan dari pak Johnson bonus cycle atau bonus tim komisi tim ya kan komisi tim itu kita akan mendapatkan 35 dolar per cycle ya bener-bener bener-bener 35 dolar per cycle kalau sampai ada yang gak tahu cycle itu apa sebenarnya ya oke cycle itu apa ini kayak gini kalau sampai itu kita harus bener-bener paham cycle itu apa kalau gak paham cycle kita juga gak tahu gimana caranya main gimana caranya dorong ya kan cycle itu misalnya ini akun bapak ya kan in order untuk mendapatkan 35 dolar ya kan tim bapak kan ada di kanan kiri nah seperti ini ya kan kanan dan kiri terus kalau ada orang baru dapat terus ke bawah kayak gini mungkin ya tak terhingga untuk mendapatkan 35 itu syaratnya adalah kanan atau kiri perbandingannya itu 300 CV banding 600 CV atau kebalikannya 600 banding 300 ya kan begitu kan begitu memenuhi syarat nih